Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian nasional matematika SMP tahun 2015 nomor 19. Dari 28 siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, 15 anak mengikuti pramuka, 12 anak mengikuti futsal, dan 7 anak mengikuti keduanya. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah Oke, dari soal tersebut kita buatkan diagram PEN untuk mempermudah kita mengejarkan soal ini. Kita misalkan X adalah banyaknya siswa yang tidak mengikuti keduanya. Kita mulai dari 7 anak mengikuti keduanya. Ini adalah irisan antara pramuka dengan futsal. Jadi ada 7 anak yang mengikuti keduanya. Kemudian Yang mengikuti pramuka itu ada 15, disini ada 7, sudah ada 7, jadi sisanya 8. Kemudian yang mengikuti futsal 12, sudah ada 7, berarti sisanya 5. Oke. Dan jumlah siswa seluruhnya adalah 28 siswa. Jadi jumlah anggota semestanya adalah 28. Oke. Kemudian angka-angka yang ada di diagram PEN, baik itu yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, semuanya kita jumlahkan. 8 ditambah 7, ditambah 5, ditambah X. Ini adalah sama dengan NS, banyaknya anggota semesta. Tadi sudah kita sebutkan, NSnya itu 28. Oke. 8 ditambah 7, 15, 15 ditambah 5, 20 ditambah X. Kemudian dari persamaan ini, sisi kiri dan sisi kanan kita kurangi dengan 20. Hasilnya adalah X sama dengan 8. Jadi, banyaknya siswa yang tidak ikut keduanya, baik itu pramuka maupun futsal, adalah 8 anak. Jawabannya adalah A. Demikian pembahasan soal ujian nasional matematika SMP tahun 2015 nomor 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.